Misteri Bayangan Sektan Jilid 19 Dengan cepat pikiran Liu Okian berputar, akhirnya ia mengambil keputusan untuk mencari kemenangan dengan mengandalkan kesempurnaan tenaga luekangnya, ia hendak mengandalkan penemuannya yang aneh untuk menekan dan merubuhkan pemuda lawannya. Sekonyong-konyong, ujung baju diangkat, muncullah sepasang telapak tangan yang putih bersih bagaikan salju. Dengan sejajar dada ia mendorong tangannya ke depan. Segulung hawap pukulan yang keras bagaikan amruknya gunung taisan serta jebolnya tanggul besar menggulung dahsait ke arah tubuh lawan. Serangan kali ini sudah menggunakan seluruh tenaga luekang yang dimilikinya sudah tentu kedasyatannya bukan alang kepalang belamana serangan tersebut menyambar lewat tangin pukulan menderu-deru memekik telinga. Su Hei Sin Teo yang melihat pertarungan tersebut dari samping kalangan, kontan merasakan hatinya berdebar-debar, siasap dan mega selaksali menyalurkan lidahnya sambil menggeleng, diam-diam mereka pada ikut merasa tegang bagi keselamatan seng pemuda sehingga keringat dingin mengucur keluar sangat deras. Keadaan Leng Teo Sianci lebih parah lagi, hatinya berdebar keras seperti mau melompat keluar saja dari dadanya, sepasang matuh, terbelalak lebar-lebar. Tan Kia Beng yang sedang pusatkan pikiran untuk memunahkan serangan lawan, mendadak merasa datangnya. Angin pukulan sangat dasyat sehingga suasana di empat penjuru terasa jadi berat, hawa udara seperti membeku yang membuat napas jadi sesat, hatinya jadi sangat bergidik. Mendadak alisnya melentik, hawa murni disalurkan mengelilingi seluruh badan kemudian bersuitan nyaring menimbulkan suara yang memekikan telinga. Sepasang telapraknya diputar, dibabat lalu didorong ke depan, inilah jurus serangan Jiet Cheng Liong Tian. Serangan balasan ini dikirim dengan kecepatan luar biasa, segulung angin pukulan yang maha kuat dengan diiringi suara desilan tajam laksana merekahnya tanah dan amruknya gunung menghajar ke muka. Beraat diikuti meledaknya suara bentrokan tajam munculah dua liang tanah yang sangat dalam oleh tekanan dari bentrokan kedua gulung hawa murni tersebut. Bukan begitu saja bahkan muncul pula berpuluh-puluh desiran angin putaran yang memancar keempat penjuru. Tan Kiabeng terpukul mundur sejauh empat langkah ke belakang sedang majikan Isana keburang emas sendiri terdorong mundur sejauh lima depa. Dengan terjadinya bentrokan ini dalam hati masing-masing pihak lantas mempunyai perhitungan sendiri mereka merasa kekuatan kedua belah pihak adalah seimbang dan siapapun tak berhasil memperoleh keuntungan. Air muka Liwokian berubah dingin kaku bagaikan es, hawa membunuh muncul di atas wajahnya, ujung baju berkelebat dan sekali lagi ia menerjang ke muka. Heee, 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 kepandayan silat yang dimiliki Tan Heng benar-benar luar biasa, silahkan kau terima kembali satu serangan ku ini bentaknya seram Tan Kiabeng menarik napas panjang, hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh tubuhnya satu kali kemudian tertawa lebar. Silahkan saudara turun tangan sekuat tenaga, Chai Heee akan mengiringinya dengan taruhan nyawa, dalam kesempatan tanya jawab ini, kembali kedua belah pihak saling mengirim satu pukulan dengan kecepatan luar biasa. Di dalam serangan kali ini, masing-masing pihak sudah menambahi tenaganya sebesar dua bagian. Tapi, kehebatannya tidak sedasyat bentrokan yang pertama, di tengah mengepulnya debu serta pasir suara ledakan keras bergema memenuhi angkasa. Sebuah barak yang berada beberapa kaki jauhnya dari kalangan kena terpukul pental oleh desiran angin pukulan terdengar sehingga roboh hancur berantakan. Di tengah suasana yang amat suram itulah masing-masing pihak mundur dua langkah ke belakang. Setelah mengalami dua kali bentrokan keras, hawa murni Liwok Yen mulai merasa tidak kelancar, sedang hawa membunuh yang berkelebat di atas wajah pun semakin tebal. Buru-buru ia kumpulkan hawa murninya yang masih tersisa di badan, seraya membentak keras. Awas aku Liwok Yen akan mengirim pukulanku yang terakhir. Pada saat itu Tan Kia Beng sendiri pun merasa bahwa hawa murninya bergolak sangat keras dan keadaan bagaikan anak panah di atas busur yang secara bagaimanapun harus dilepaskan. Mendadak sepasang matanya mendulik, dengan memancarkan cahaya tajam sahutnya lantang, Dalam pertemuan malam ini masing-masing pihak ada maksud untuk mempertahankan pendapat masing-masing, lebih baik kita adu jiwa dulu baru kemudian berbicara lagi, hee, 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 hee. Semangat Tan Heng berkobar-kobar, hal ini membuat aku Liwok Yen merasa sangat kagum. Ujung bajunya kontan dikebutkan ke depan, segulung kabut hijau yang amat tebal secara tiba-tiba mengalir keluar dari balik baju dan membentuk segulung hawa tekanan yang tak berwujud mengurung seluruh tubuh Tan Kia Beng. Ilmu Sian Tian Chin Heng macam ini termasuk ilmu yang teratas dari aliran Sian Bun, kedasyatannya luar biasa dengan mempunyai daya tahan yang tak tertembuskan, setiap kali menemui daya perlawanan semakin besar maka daya tekanan yang ditimbulkan pun semakin hebat. Ketika itu Tan Kia Beng pun sudah kumpulkan hawa murni Jai Heekun Yan Chin Tienya ke seluruh badan, sepasang telapak dengan cepat didorong ke depan dada. Setelah membentuk gerakan Tai Heek, lalu secara tiba-tiba ia menghajar tubuh musuhnya, ilmu Jai Heekun Yan Kan Kun So pun sudah disalurkan keluar. Seluruh harapan U Iliong To'o Ti yang sudah ditumpahkan ke dalam ilmu kepandaian Jai Heekun Yan Kan Kun So ini, walaupun manjak kuat tapi tak urung pada saat ini merasa tegang juga sehingga matanya melotot bulat-bulat, langkahnya bergerak mundur berulang kali. Di tengah suara bentrokan dan ledakan yang maha dasyat, kedua gulung angin pukulan Sian Tian Chin Hiei tersebut sudah terbentur satu sama lainnya. Sereet-sereet angin tajam memancar keempat penjuru menggetarkan ujung baju seluruh jago yang ada di samping kalangan sehingga berkibat tiada hentinya dan terdorong mundur ke belakang. Oleh pukulan Jai Heekun Yan Kan Kun So ini tubuh Liu Lok Yan tergetar keras dan mencelat ke tengah udara untuk berjumpalitan beberapa kali kemudian roboh ke atas tanah. Sebaliknya Tan Kia Beng sendiri merasakan dadanya seperti terhantam martil berat badannya terpukul mundur 7-8 langkah ke belakang lalu jatuh terduduk pula ke atas tanah. Melihat kejadian itu saking kagetnya Leng Teo Sian Chi menjerit tertahan, tubuhnya segera meloncat ke depan disusul oleh siasap dan mega selaksa Lilok Teong, Suhe Sin Teo, Tek Top Cuncu beberapa orang. Siapanya na, sewaktu masing-masing pihak sama-sama menderita luka itulah dari tengah kalangan kembali terdengar suara suitan aneh bergema memenuhi angkasa, kiranya Hausan Gepopo bagaikan burung elang sudah mencelat ke tengah udara dan langsung menubruk ke arah Tan Kia Beng. Hei Tian Sin Su serta Ue Lyong To'o Tiang yang melihat kejadian itu segera membentak keras, masing-masing orang mengirim satu babatan keras ke arah si nenek tua itu. Kedua orang ini merupakan jago kelas wahid dalam bulim saat ini, apalagi serangan dilancarkan dengan sepenuh tenaga, sudah tentu kekuatannya pun luar biasa. Tampaklah dua gulung angin pukulan yang maha dasyat bagaikan putaran roda menggulung ke arah badan Hauseng Popo yang sedang menerjang ke arah bawah itu. Sekalipun tenaga dalam Hauseng Popo amat tinggi, ia pun tidak berani menempuh bahaya dengan taruhan nyawa sendiri. Tubuhnya yang masih berada di tengah udara segera berjumpalitan, sepasang ujung baju dikebut dan badannya kembali meluncur naik setinggi 7,8 depa. Dengan amat tepat sekali kedua gulung angin pukulan itu menyambar lewat dari bawah kakinya. Setelah lolos dari ancaman pukulan, nenek tua itu baru melayang turun ke atas permukaan tanah. Tapi justru dikarenakan keterlambatan inilah, ia sudah berhasil dihadang oleh Hietian Shinsu. HMMK sudah hidup sedemikian tuanya, ternyata masih juga ada maksud hendak membokong seorang buah ampue yang sedang terluka. Apakah kau tidak merasa malu jengek si orang tua itu sambil mendengus dingin? Hauseng Popo adalah guru dari Liao Wok yang itu majikan isana keburang emas. Semasa kecilnya ia adalah seorang gadis suku Biao yang kerjanya memetik daun teh. Pada suatu hari ia tersesat di sebuah gunung, tanpa sadar gadis tua ini sudah tiba di sebuah gua kuno dan secara kebetulan menemukan seluruh kepandaian silat peninggalan seorang Nikou yang mafat di sana. Di dalam gua itulah akhirnya ia berlatih tekun dan akhirnya berhasil memiliki serangkaian ilmu silat yang tiada taranya. Ketika Kiem Hoa Tong Chu menderita kekalahan dan Liao Wok yang melarikan diri ke tengah hutan, kebetulan ia telah berjumpa dengan dirinya dan terakhir berhasil mendapat didikan serangkaian ilmu silat yang sangat dasyat. Hauseng Popo sejak dilahirnya hidup di tengah gunung dan jarang sekali berhubungan dengan orang bahkan hidupnya pun, tergantung dari minum darah binatang oleh sebab itulah wataknya jadi buas, ganas dan kejam. Terhadap matian dari Hyetian Sinsu tersebut nenek tua itu tidak ambil gubris sepasang matanya berputar-putar kemudian tertawa dingin tiada hentinya. Hei, 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 ia berani melukai muridku, aku akan cabut nyawanya Hyetian Sinsu serta Ue Lyong To'o Tiang yang mendengar perkataan itu sama-sama merasa terkejut, kepandaian silat yang dimiliki majikan isana keburang emas sudah luar biasa lihainya, jelas kepandaian gurunya jauh lebih dasyat. Tapi kedua orang itu adalah jago-jago kangow yang mempunyai kedudukan sangat terhormat, sudah tentu mereka tak bakal dijerah oleh ancaman tersebut. Ue Lyong To'o Tiang tertawa dingin tiada hentinya. Liao Lok Yan hanya menderita luka parah karena beradu kepandaian, dengan musuh buat kau begitu gelisah, coba aku mau tanya, bagaimana pula tanggapanmu terhadap orang-orang bulim yang menemui ajalnya di bawah cengkeraman iblis orang-orang isana keburang emas kalian soal ini aku tidak mau menggubris, ayo cepat menyingkir semua bentak Kau Seng Popo semakin gusar. Ujung baju dikebutkan kemudian segulung angin pukulan berkabut hitam bagaikan gulungan ombak di samudera menghajar ke depan. Ue Lyong To'o Tiang bergidip ia membentak keras, hawa murninya buru-buru disalurkan mengelilingi seluruh tubuh kemudian didorong ke depan. Segulugen hawa hie keng yang dasyat mengalir keluar menyambut datangnya hawa pukulan berkabut hijau itu. Siapanya na, ketika hawa pukulan hie keng itu menerjang masuk ke dalam kabut hijau ternyata kekuatannya sudah punah sama sekali, Hei Tiam Sinsu sebagai seorang yang berpengalaman begitu merasakan keadaan kurang beres hawa sakti Lihwe Sien Kengnya segera dikumpulkan dan membabat dari samping badan. Walaupun kedua orang itu turun tangan berbeda waktu, tapi kekuatannya sama-sama dasyat. Kendati begitu, Ui Lyong To'o Tiang masih terpukul juga oleh segulung hawa tekanan yang tak berwujud sehingga darah di rongga dadanya bergolak keras, tak kuasa lagi badannya mundur lima langkah ke arah belakang. Hei Tiam Sinsu yang melancarkan serangan dari samping, keadaannya jauh lebih menguntungkan dan tidak sampai tergetar oleh hawa pukulan pihak lawan, Walaupun begitu hatinya merasa terkejut juga sukar dilukiskan, ia melirik sekejap ke arah U Seng Popo yang saat ini masih berdiri tak bergoyang di tempat semula, sinar matanya dengan pandangan menghina sedang memandang ke arahnya, hal ini semakin mengejutkan hatinya. Mendadak nenek tua itu meloncat kembali ke tengah udara dan langsung menubruk ke arah Tan Kiyabeng yang sedang menyembuhkan lukanya di atas tanah. Su Hei Sintou serta Pak Tok Chunco yang sedang melindungi keselamatan pemuda tersebut, ketika melihat Hu Seng Popo menubruk datang kembali kedua orang itu sama-sama mengirim satu pukulan ke depan diiringi suara bentakan keras. Kau berani seret dua gulung angin pukulan yang mahadasyat menghajar ke arah luar. Tenaga dalam kedua orang siluman tua ini amat sempurna, bersamaan itu pula kunci dalam badannya sudah tertembus, tenaga dalam mereka sudah berada di antara tenaga dalam U Elyong To O Tiang. Saat ini dikarenakan hendak menolong Tan Kiyabeng, mereka berdua sudah kerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Tampaklah dua gulung angin pukulan yang satu keras dan yang lain lunak bagaikan gulungan ombak menerjang ke tubuh Hu Seng Popo. Hu Seng Popo yang masih berada di tengah udara, kendati tenaga luekangnya amat lihai pun belum tentu bisa menerima serangan gabungan dari kedua orang itu, ujung bajunya segera digetarkan dan tubuhnya kembali melayang turun ke sebelah kiri. Baru saja ujung kakinya menempel tanah Su Hei Sin Teo sudah membentak keras, tubuhnya menubruk ke depan seraya teriaknya, Eeei, si ular racun. Apakah saat ini kau masih membicarakan soal nama besar tangannya secepat kilat melancarkan delapan buah serangan berantai, padahal tak usah ia berteriak pek top cuncu pun sudah ikut turun tangan hampir bersamaan waktunya, jari telapak sama-sama melayang, berturut-turut ia mengirim tujuh buah hajaran yang kesemuanya mengancam tempat-tempat bahaya dari tubuh lawan. Hu Seng Popo yang dua kali kena terhadang, watak buasnya kembali muncul memenuhi benak. Kini melihat Su Hei Sin Teo userta pek top cuncu turun tangan bersama-sama kegusarannya semakin memuncak ia bersuit nyaring. Kalian cari mati teriaknya. Seng tubuh yang berada di dalam kepungan bayangan telapak mendadak berputar kencang, sepasang cakar setannya digerakkan berulang kali menyerang kiri menghajar kanan. Tidak sampai dua jurusia sudah paksa mundur kedua siluman tua itu, kemudian dengan sebat menerjang ke arah Tan Kiabeng. Hei Tian Xin Su serta Ue Lyong To'o Tiang yang sudah bentrok satu kali dengan si nenek tua itu, mereka merasakan kepandaian silat pihak lawan benar-benar luar biasa, Walaupun melihat kedua orang siluman tua tersebut sudah turun tangan mereka tetap meloncat ke sisi Tan Kiabeng untuk menjaga segala kemungkinan sekarang melihat ia menerjang ke arah mereka, empat pasang telapak bersama-sama didorongkan ke muka. Kedua orang siluman tua yang ada di belakang pun pada saat yang bersamaan ikut menubruk datang, Hauseng Popo di bawah kerubutan empat orang jagoan lihai ternyata sama sekali tidak kelihatan jari. Tubuhnya bagaikan segulung angin taupan mengalir dan meluncur tiada hentinya kesana kemari, bersamaan itu pula terasa ada segulung hawa tekanan yang sukar ditahan membentang keempat penjuru. Di mana cakar setannya melayang, Su Hei Sin Teo mendengus berat dan mundur dengan sempoyongan. Diikuti suara ledakan keras bergema memenuhi angkasa, Hei Tian Sin Su dengan wajah merah padam terpental mundur sejauh delapan depa. Melihat kawan-kawannya terluka, tek-tok cuncu bersuit gusar. Aku si ular beracun akan adu jiwa dengan dirimu, teriaknya. Sepasang telapak mendadak di balik, segulung angin pukulan berhawa imb yang sangat hebat menghajar igat kanan si nenek tua itu. Jurus serangan ini sudah mengerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya, kelihayannya bukan alang kepalang. Tadi sewaktu Houseng Popo mendesak mundur Hei Tian Sin Su, disebabkan tindakannya rada gegabah. Ia terluka oleh hantaman hawa pukulan Leih Wee Sin Kang pihak lawan, saat ini kegusarannya sudah lebih mendekati kekalapan. Melihat sepasang telapak pek-tok cuncu dengan diiringi hawa pukulan dasyat menghajar datang, tubuhnya mendadak berputar kencang sepasang ujung bajunya dikebut ke depan, segulung kabut hijau yang tebal dengan cepat mengalir keluar. Terdengar suara raungan keras, tubuh pek-tok cuncu terpental satu kati tingginya ke tengah udara dan terbanting ke tengah rumputan. Masih beruntung tenaga lukannya amat sempurna, di tengah udara ia menarik napas panjang lalu dengan paksa kerahkan hawa murninya sehingga waktu tubuhnya melayang turun ke bawah kakinya menginjak tanah terlebih dahulu. Empat orang jagoan lihai sama-sama mengerubuti seorang nenek tua dan hasilnya tiga orang terluka parah walaupun beruntung Ueliong To'o Tiang berhasil lolos, tapi luka getaran yang barusan ia derita belum sembuh benar-benar. Oleh karena itu walaupun dalam hati merasa terkejut bercampur gusar, hawa murninya dianggiam disalurkan mengelilingi seluruh tubuh, ia bersiap sedia mengirim satu pukulan yang maha dasyat apabila Hu Seng Popo menerjang lagi ke muka. Setelah berturut-turut melukai empat orang jagoan lihai, Hu Seng Popo pun mulai merasakan hawa murninya tersendat-sendat tetapi watak buasnya menekan ke semuanya itu. Setelah menarik napas panjang-panjang ia tertawa seram hee, 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 siapa lagi yang tidak takut mati boleh maju ke depan tanangnya. Kakinya selangkah demi selangkah bergerak maju ke depan, ia tetap meneruskan niatnya untuk membinasakan Tan Kya Beng di bawah serangannya. Leng Peo Sian Chiang mencekal pedang dan berjaga-jaga di sisi Tan Kya Beng begitu melihat ayahnya beserta Ueli Yong Tooti yang tiga orang Chiang Poe sudah terluka semua, sedang Hu Seng Popo bagaikan iblis mengeluarkan cakar setannya selangkah demi selangkah bergerak mendekat, dalam hati merasa amat cemas. Akhirnya ia membentak keras, pedang pendeknya dengan disertai serentetan cahaya tajam dibabat ke atas tubuh si nenek tua itu. Ia sudah lama bersiap sedia, tentu serangan pedangnya kali ini sangat luar biasa dan tak boleh dipandang rendah. Hu Seng Popo yang melihat datangnya serangan pedang diiringi desiran tajam, ia segera tertawa dingin tiada hentinya. Ujung baju diangkat lantas dikebut ke muka, terdengar Leng Teo Sianci menjerit kaget, pedang pendek di tangannya kena tergulung ke tengah udara diikuti ujung baju pihak lawan laksana kilat menyambar jalan darah Sian Hia-Hia di atas badannya. Serangan itu dilancarkan cepat bagaikan taupan, dalam keadaan terperanjat Leng Teo Sianci tak sempat lagi menghindarkan diri dari datangnya serangan mematikan itu. Dalam keadaan yang amat kritis itulah, mendadak bayangan manusia berkelebat lewat, segulung angin lunak meluncur datang dari tengah udara diikuti teriakan ngeri dari si nenek tua tersebut. Dengan wajah beringas menahan rasa sakit Hu Seng Popo melayang mundur sejauh delapan dipa ke belakang. Ketika itulah dari tengah udara melayang turun empat orang wanita tua yang memakai pakaian warna-warni, dan pada saat yang bersamaan pula di sisi tubuh Tantia Beng sudah bertambah lagi dengan dua orang gadis cantik, satu berwarna putih yang lain berwarna merah. Kiranya orang yang menolong Leng Teo Sianci dan menghajar mundur Houseng Popo bukan lain adalah Teh Leng Suci atau empat orang wanita cantik dari Teh Leng Kau, sedangkan kedua orang darah yang berdiri di samping Tantia Beng bukan lain adalah Pek Ihalo Oset serta Motan Hang. Setelah rasa terkejut hilang lewat, Leng Teo Sianci baru putar badan, ia melirik sekejap ke arah Tantia Beng kemudian berlari ke sisi tubuh hayanya Hietian Sinsu. Setelah mengatur pernafasan beberapa saat, air muka Hietian Sinsu pun telah rada pulih kembali, sambil membuka matanya ia tertawa panjang. Haa, 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 luka macam begini masih belum dapat mencabut nyawa ayahmu serunya. Pada waktu itu Pek Tok Cuncu, Suhe Sin T.O.U. serta U Iliong T.O.U.T. yang sekalian dengan menahan rasa sakit sudah tiba di sisi tubuh Tantia Beng, setelah ditelitinya dan melihat air muka pemuda itu kecuali masih kelihatan pucat pasi agaknya sudah sembuh seperti sedia kalah, dalam hati merasa heran bercampur kagum atas kesempurnaan tenaga luekangnya. Sebaliknya Tantia Beng yang melihat wajah beberapa orang loociampuwe cu yang jauh lebih parah, dalam hati merasa amat menyesal. Karena urusan boampuwe, akhirnya menyeret pula beberapa orang ciampuwe terpaksa harus ikut terjunkan diri pula dalam kancah kekacauan ini, dalam hati aku merasa sangat tidak enak katanya lambat. Suhe Sin T.O.U. tertawa tergelak. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengucapkan kata-kata merendah, coba kau lihat siapakah keempat orang itu, aku si pencuri tua tidak kenal dengan mereka, cepat pergi sapa orang-orang itu setelah diperingatkan, Tantia Beng baru tersadar kembali jika ia belum menyapa Teh Leng Suci, terburu-buru badannya meloncat bangun dan menghampiri keempat wanita tua itu. Tetapi karena waktu itu Teh Leng Suci sedang bercakap-cakap dengan Hou Seng Popo maka pemuda ini merasa tidak enak untuk buka suara. Kiranya sewaktu Hou Seng Popo hendak turun tangan melukai Leng P.O. Sian Chi, mendadak merasakan adanya segulung angin lunak menerjang datang, ia merasa dibalik kelunakan angin pukulan tersebut secara samar-samar membawa kekuatan yang luar biasa. Dalam keadaan gugup ia tak sempat menangkis lagi, sambil menarik kembali serangannya nenek tua itu mundur delapan dipa ke belakang. Ketika itulah ia baru menemukan bila orang yang baru saja melancarkan serangan ke arahnya bukan lain adalah empat orang wanita berusia setengah baya, walaupun wataknya ganas dan buas, tetapi dikarenakan baru saja melukai Herian Sinsu empat orang jagoan lihai, tenaga murninya pada saat ini sudah mengalami kerugian yang amat besar, sudah tentu sikapnya tidak seberangasan tadi. Sambil memperdengarkan suara tertawa aneh yang mirip jeritan kuntilanak, serunya, siapakah kalian berempat berani benar melancarkan serangan bokongan kepada kutu aci dari keempat wanita cantik itu hendwee tersenyum ramah. Kami berempat adalah teh leng suci karena melihat tindakanmu yang ingin turun tangan jahat terhadap seorang boampoe maka sengaja kami turun tangan menjegah, bagaimana kau bisa menuduh kami sengaja membokong. Pada waktu itu majikan isana keburang emas pun sudah meloncat bangun, ketika melihat situasi yang dihadapinya dalam hati lantas timbul maksud untuk mengundurkan diri. Ia sudah salah menganggap teh leng suci adalah guru dari Tan Kiabeng. Kepandayan silat yang dimiliki pemuda sitan itu saja sudah sedemikian lihainya apalagi kepandayan yang dimiliki burunya, sekalipun ia tahu kepandayan yang dimiliki suhunya hoseng popo sukar diukur tapi sepasang kepalan sukar mengalahkan empat tangan, apalagi pihak lawan masih ada suhe sin teo, tek tok cuncu, hei tian sin su serta ue lyong to o tiang berapa orang. Oleh karena itu, ia lantas menimrung dari samping, selama ini antara isana keburang emas dengan teh leng bun tiada ikatan dendam apapun, mengapa perkumpulan kalian begitu ngotot hendak terjunkan diri ke dalam kancah kekacauan ini hal ini benar-benar membuat aku liulok yang merasa tidak paham, HMM kau andalkan kepandayan silat hendak membasmi seluruh orang bulim yang ada di daratan Tionggoan, kami teh leng bun sebagai salah satu bagian dari orang-orang bulim apakah tidak seharusnya ikut campur dalam peristiwa ini sambung Tan Kiabeng sambil tertawa dingin. Apalagi ayahku Cusulieti yang cintan culi yang tiada ikatan dendam atau sakit hati dengan dirimu, mengapa kau pancing mereka sehingga terkurung dalam gua pekakui ye uhun tong selama 10 tahun apakah dendam sakit hati ini aku tak boleh aku orang sitan tuntut kembali hee, 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 urusan sudah jadi begini diributkan pun tiada berguna kata Hu Seng Popo sambil tertawa aneh. Lebih baik kita selesaikan saja persoalan ini. Dengan mengandalkan kepandayan silat masing-masing, jikalau kalian teh leng suci berhasil mengalahkan diriku barang satu jurus saja, aku segera akan perintahkan orang-orang isana ke hurang emas untuk mengundurkan diri dari daratan Tionggoan. Perkataan saudara amat tepat, kita tetapkan demikian saja sambung Hon Bwee menyetujui. Habis berkata secara diam-diam ia salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh, sedang bibirnya masih tersungging satu senyuman. Hu Seng Popo yang menghadapi musuh tangguh di depan mata, saat ini tidak berani berlaku gegabah lagi. Sepasang lengannya segera disaluri hawa murni sehingga menimbulkan suara gemerutukan yang amat keras. Badam pun secara mendadak mulur lebih tinggi setengah dipadari keadaan semula, rambut putih di atas kepalanya pada bangun berdiri, selembar wajahnya yang banyak kerutan secara mendadak berubah jadi ungu. Sepasang mata memancarkan cahaya hijau dan selangkah demi selangkah maju ke depan Tantia Beng yang menonton keadaan tersebut dari samping kalangan, dengan ketajaman matanya sekali pandang lantas menemukan jika di antara alisnya secara samar-samar kelihatan mengepulnya kabut warna hijau, jelas ia sudah mengerahkan ilmu sakti Hang Mong Chiehianya mencapai 10 bagian tak terasa hatinya merasa amat khawatir buat keselamatan teh leng suci sehingga keringat dingin mengucur keluar dengan amat gerasnya. Setengah detik sebelum pertempuran itu berlangsung, tiba-tiba, bayangan abu-abu berkelebat lewat, seorang huwesio. Tua beralis putih tau-tau sudah melayang turun ke tengah kalangan diiringi suara pujian keagungan Seng Buda. Omintohut. Si Chu harap tunggu sebentar. Pin Cheng ada perkataan hendak disampaikan pada kalian, Hau Seng Popo yang melihat munculnya si Hua Sio tua itu, ubuhnya segera tergetar amat keras badannya mendadak meloncat mundur ke belakang. Sedangkan Teh Leng Suci pun dengan termangu-mangu memandang ke arah Hua Sio tua tersebut. Elo Sian Su, entah ada urusan apa yang hendakkah sampaikan serutan Kia Beng Seraya maju ke depan memberi hormat. Si Hua Sio tua beralis putih ini bukan lain adalah We Ehuan, terdengar ia memuji keagungan Buddha lalu menyapu sekejap ke seluruh kalangan, katanya lambat-lambat, tujuan kedatangan dari pihak Isana keburang emas kali ini ke Gunung Uisan, maksudnya hendak menyapu habis semua jago yang ada di dalam bulim, tapi nyatanya sekarang sudah terbukti bila maksud itu tidak mungkin terjadi di dalam pertarungan seru tadi aku rasa kalian semua sudah mengerti keadaan masing-masing bukan karena itu Pin Cheng tidak usah banyak menjelaskan lagi. Dan kini Hus Yang Sicu hendak mengandalkan kekuatan seorang diri melawan keempat Chiampo E dari Teh Lengkau, walaupun belum bisa diketahui siapakah yang memperoleh kemenangan, rasanya suatu pertarungan yang mahasengit tak akan terhindar lagi, ia merandek sejenak untuk napas, kemudian sambungnya lebih lanjut, di dalam pertarungan Gunung Uisan kali ini, semua tempat sudah dinodai dengan darah manusia seharusnya mulai saat ini pertarungan dibikin selesai apakah kalian sungguh-sungguh ada maksud hendak beradu sehingga manusia yang terakhir agaknya orang-orang Isana keburang emas merasa amat jeli terhadap seng pendeta yang bernama Wee Hawan ini, dan semakin jelas lagi keadaan yang sebenarnya pada saat ini, mereka merasa kesempatan inilah yang paling bagus digunakan untuk menarik diri oleh karena itu tak seorang pun yang buka suara, mereka menantikan reaksi dari pihak lawan. Tan Kia Beng sendiri, menggunakan kesempatan ketika Wee Hawan berbicara tadi memeriksa sejenak keadaan di seluruh kalangan, ia merasa dari pihak tujuh partai-partai besar di mana ada Yan Yan Tai Su, Tian Leong To'o Tiang beberapa orang Chiang Pue serta Sak I serta Si Huan yang baru saja datang walaupun bisa menahan serangan dari orang-orang Isana keburang emas tapi belum tentu bisa menangkan keadaan. Yang paling sengsara lagi adalah anak murid Kepang, sejak terkurung dalam barisan Pekui Ye Uhun Tin dari Im Lim Kuibo, hingga saat ini tidak kelihatan seorang pun yang berhasil meloloskan diri dari kepungan. Sebaliknya pertarungan antara Teh Leng Suci dengan Hou Seng Popo, walaupun secara samar-samar di luaran kelihatan bahwa keempat orang wanita cantik itulah yang bakal menang, tapi dengan pemuda sitan ini mengerti bila kepandayan silat yang termuat dalam kitab pusaka Teh Leng Chin Keng bukan termasuk kepandayan sebangsa Bu Sian Tian Chin Hie. Walaupun tenaga dalam Teh Leng Suci amat lihai, belum tentu mereka bisa melawan ilmu Sakti Hang Mong Chie Hie pihak lawan. Oleh sebab itu ia merasa saat inilah saat yang paling baik untuk menarik diri. Hati Sian Su penuh olas asih, Bu Ampoye merasa sangat kagum sahutnya keras. Jikalau pihak Isana Keburang Emas suka menyudahi peristiwa yang terjadi pada malam ini sampai di sini saja, Bu Ampoye pun dapat menasehati beberapa orang Ciam Poye untuk lepas tangan, tapi aku utarakan dahulu kecuali pada malam ini, Jika di kemudian hari aku berjumpa lagi dengan majikan Isana Keburang Emas maka saat itu aku akan mengadakan janji pribadi dengan dirinya. Hei, 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 sekalipun kau tidak datang mencari diriku, aku Liwok Yan pun tidak lama kemudian akan datang menyambangi Tan Heng Seru Liwok Yan sambil tertawa terkekeh-kekeh. Selesai berbicara ia merangkap tangannya menjura lalu kepada Houseng Popo katanya, Suhu, mari kita pergi bayangan manusia berkelebat lewat, guru dan murid dua orang bersama-sama melayang ke arah depan diikuti suara seruling mendadak bergema memenuhi angkasa, di dalam sekejap metu suara itu sudah merata di setiap penjuru. Para jago-jago keburang emas yang sedang bertarung, buru-buru menarik diri dan mundur ke belakang, di dalam sekejap metu, tak ketinggalan seorang pun di tengah kalangan, kepergian mereka dilakukan cepat laksana sambaran kilat. Wee, hei, 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 setelah melihat orang-orang isana keburang emas pada bubar, kembali ia memuji keagungan Buddha, sekali berkelebat hwasyo tua itu pun lenyap tak berbekas. Setelah Weehawan berlalu, Teh Leng Suci bersama-sama tertawa dan geleng kepala keadaan ini hari benar-benar berbahaya, jika Hua Sio tua itu tidak kebetulan datang kemungkinan sekali kami berempat tidak berhasil menahan pukulan Hang Mong Chiehianya itu. Ketika itu Ueliong Toot yang beberapa sudah berjalan mendekat, Tan Kiyabeng pun segera memperkenalkan keempat orang wanita cantik itu kepada semua orang, tapi ketika tidak dijumpainya si penjagal selaksali di antara mereka, dengan penuh keheranan ia menoleh ke arah Peihalo Osat. Di mana ayahmu dengan matel, terbelalak Kau Sio Cian menggeleng. Oh oh, kami kakak beradik sudah kirim dia untuk melakukan suatu pekerjaan kata Hong Weeh sambil tersenyum. Harap Kau Chu suka mendatangi Dusun Tan Siancung di Gunung Elosan pada tanggal 1 bulan 10, ada persoalan penting hendak dirundingkan dengan Kau Chu, sewaktu Tan Kiyabeng ada maksud bertanya lebih jelas, Teh Leng Suci bersama-sama sudah berkelebat dari tempat itu hanya dalam sekejap mati mereka sudah berada puluhan kaki jauhnya. Ueliong Toot yang sambil menarik tangan Motan Hang pun mohon diri. Pintu terburu-buru harus membawa Hang Chiehianya untuk menengok luka dari Sen Kuang Sin Nihyeh, jika kau punya waktu dalam waktu dekat boleh berangkat ke sana, katanya. Motan Hang melirik sekejap ke arah Tan Kiyabeng dengan pandangan penuh rasa cinta akhirnya ia menunduk dan bersama-sama Ueliong Toot yang berlalu dari sana. Dei ikuti Hietian Sin Supun mohon diri, ia adalah seorang jagoan yang sombong dan berangasan, siapa sangka ini hari ternyata sudah menemui kekalahan di tangan Houseng Popo, oleh karena itu ia merasa wajahnya sudah tak bersinar. Leng Teo Sian Chiang melihat ayahnya mohon diri, dengan hati berat ia melirik sekejap ke arah pemuda tersebut. Melihat putrinya tidak ingin berlalu, Hei Tiansin Su jadi amat gusar, dengan mata melotot ia berteriak keras, Jika kau tidak ingin pergi, lain kali aku larang dirimu berkelana kembali dalam dunia Kang Ou, Leng Teo Sian Chiang mendengar perkataan tersebut, bibirnya segera dicibirkan dengan perasaan apa boleh buat ia menggeleng lalu putar badan dan berlalu. Pemandangan tersebut dalam pandangan Tan Kya Beng amat jelas sekali maksudnya tapi ketika itu ia tiada maksud dan perhatian untuk berpikir sampai ke situ, sinar matanya dialihkan ke arah Pektok Cuncu Jieko, bagaimana dengan lukamu haa, 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 sedikit luka dalam tidak akan mematikan diriku, setelah beristirahat tiga, lima hari luka itu akan sembuh dengan sendirinya, kata Seng Rasul selaksa racun sambil tertawa tergelak kepada Su Hei Sintiu lantas serunya sambil tertawa, ayo pergi kita berdua sudah repot-repot bekerja bukannya membantu sebaliknya malah merepotkan saja, kita tidak punya muka untuk berdiam lebih lama lagi di sini habis berkata kedua orang siluman tua itu pun bersama-sama meloncat pergi. Dalam waktu singkat mereka sudah lenyap tak berbekas. Saat ini di dalam kalangan tinggal Pek, Ihalo Oset serta Tan Kya Beng berdua melihat keadaan di sekeliling tempat itu penuh dengan belapotan darah, hati mereka berdua merasa tidak tega, tampaklah potongan lengan, kutungan kaki. Ceceran darah segar serta tumpukan mayat berserakan memenuhi empat penjuru, sungguh suatu pemandangan yang mendirikan bulu Roma. Di tempat kejauhan dua rombongan manusia sedang repot membalut luka yang diderita, mereka adalah golongan kaitpang serta tujuh partai besar. Tan Kya Beng tidak ingin mengganggu orang-orang itu lagi, kepada Xiao Qian dengan suara setengah berbisik serunya, Xiao Qian mari kita pergi. Gadis itu mengangguk dan tidak banyak berbicara lagi. Kedua orang itu segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya berlari turun dari atas gunung Uisan. Waktu itu hari sudah terang tanah, Seng Surya memancarkan cahayanya ke keseluruhan permukaan tanah. Mendadak terlihatlah dua sosok bayangan manusia bagaikan kilat melayang datang dari mulut gunung. Dan dari tempat kejauhan mereka sudah membentak keras, Hei anak iblis akhirnya Xiao Yamu berhasil juga menemui dirimu Tan Kya Beng jadi tertegun. Hanya di dalam sekejap metel orang itu sudah berada di hadapan mereka, yang ternyata bukan lain adalah Pek Lok Suseng Siacu Peng beserta seorang pemuda tampan yang menggembol pedang. Tan Kya Beng justru paling benci jika orang lain memanggil dirinya dengan sebutan anakan iblis, alisnya kontan dikerutkan. Apa maksudmu datang mencari diriku tegurnya? Masih ingatkah kau dengan si Yong Hok Susyoku yang sudah jatuh ke cundang di tanganmu sewaktu ada di gunung? Taisan apa yang sudah aku katakan jengek pek Lok Suseng sambil goyang-goyang kipas dan tertawa dingin. Hei, 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 siapa yang masing teringat dengan tetek bengek tempo dulu haa, 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 saudara benar-benar merupakan orang budiman banyak melupakan urusan. Bukankah ia pernah berkata bahwa tiga tahun kemudian dari pihak Hang San Pei akan mengirim orang datang mencari dirimu ini? Hari Suteku sengaja datang untuk membereskan hutang priutang kita tempo dulu. Setelah mendengar perkataan tersebut Tan Kya Beng baru jadi tersadar kembali, ia menoleh dan melirik sekejap ke arah pemuda itu. Ia susutau bernama Lin, dan merupakan anak murid Siong Hokusu Syoku. Pada beberapa waktu ini pek Lok Suseng segera memperkenalkan pemuda itu kepada Tan Kya Beng. Kemudian kepada Seng pemuda itu ia pun berkata kembali, dia adalah Tan Kya Beng dari Teh Lengkau yang sedang kau cari selama ini dengan sikap sombong. Pemuda itu menjurat tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Dengan teliti Tan Kya Beng memperhatikan pemuda tersebut yang usianya paling banyak baru 7-18 tahunan, walaupun wajahnya tampan gagah tapi tidak kelihatan hal-hal yang teristimewa daripadanya. Tak terasa dalam hati pemuda Sutan ini merasa sangat keheranan, pikirnya, Siong Hokusu yang sendiri pun masih bukan tandinganku, apalagi muridnya yang baru saja diterima. Walaupun ia berpikir demikian tapi tidak sampai diutarakan keluar, ia tertawa-tawar. Peristiwa yang terjadi tempo dulu adalah disebabkan oleh karena maksud rakus dari guru Moheng Sanitok, sedangkan mengenai kekalahan Susyokmu di Gunung Tai Sanji kalau ia masih juga tidak melupakan dan jauh-jauh dari ribuan Li mengirim Suto Heng datang kemari untuk mencari penyelesaian. Sudah tentu aku orang Sitan akan mengiringinya. Suto Lim kerutkan alisnya, pedang panjang dengan cepat dicabut keluar dari sarung lalu bentaknya lantang. Suhuku menemui kekalahan di atas permainan ilmu pedang. Ini hari Siawayamu pun ingin menggunakan ilmu pedang untuk menebus kekalahan tersebut. Cepat kau cabut keluar pedangmu. Siawaya tidak punya banyak waktu lagi untuk banyak berbicara dengan dirimu. Tek ihalo osat yang mendengar perkataannya kasar dan mau cari menang sendiri, hatinya jadi gusar. HMMM dengan mengandalkan kasih bangsat liar juga berani bergebrak melawan engkau beng. Biarlah nonamu yang kirim kau pulang ke sorga, bentaknya keras. Sereet golok lengkung warna peraknya segera dicabut keluar dan siap-siap turun tangan membasmi pemuda itu. Tantia beng mengerti jika watak usia ucian amat ganas, karena takut pihak lawan kena dilukai sehingga dendam ini makin terikat semakin mendalam. Buru-buru ia turun tangan mencegat. Kau jangan ribut dulu, lebih baik biar aku saja yang turun tangan. Sutolim yang melihat kedua orang itu saling berebut untuk turun tangan, tak terasa ia tertawa panjang. Kalian berdua tidak usah saling berebutan, jauh lebih baik turun tangan bersama-sama saja. Dengan demikian si awya pun tidak usah repot-repot buang tenaga lebih banyak, mendengar perkataannya makin lama semakin sombong. Dalam hati tan kia beng mulai merasa gusar, dari samping jalan dipatahkannya sebatang ranting kecil tiga depa panjangnya lalu seraya digetarkan katanya. Pedangku malah cahaya terlalu tajam, kemungkinan sekali pedangmu akan patah jadi dua bagian bila saling berbenturan, baiknya kugunakan saja bambu ramping ini untuk minta beberapa petunjuk ilmu silat hengsan pei. Sutolim salah sangkatan kia beng memang ada maksud memandang rendah dirinya, hatinya jadi gusar, mendadak pergelangan tangannya digetarkan pedang panjang dengan memancarkan cahaya tajam membabat ke arah dada. Serangan ini dilancarkan dengan kedasyatan yang sangat luar biasa, hampir-hampir saja seluruh jalan darah penting di atas badan lawannya sudah kena terkurung di dalam desiran pedang tersebut. Tan kia beng sama sekali tidak menyangka kalau pihak hengsan pei memiliki rangkaian ilmu pedang sedemikian hebatnya, bambu ramping di tangannya segera digetarkan keras lalu membabat keluar, serem tetan cahaya hijau dengan sebat menangkis datangnya serangan pedang lawan. Sutolim tertawa panjang, pedangnya disabat ke atas mengiringi majunya seng badan di dalam sekejap metu hanya pedang berpencar keempat penjuru. Berlapis-lapis cahaya tajam yang menyilaukan metu bersama-sama menekan ke atas kepala, hal ini membuat Tan kia beng merasa hatinya berdesir. Bambu hijau kontan diputar bagaikan roda, ilmu pedang perkut Yeo Hun Kiam pun segera dilancarkan untuk membendung seluruh serangan dasyat dari pihak lawan. Rangkaian ilmu pedang ini adalah hasil dari Cusulie Tiong Ching, Tiat Mok To'o Tiang serta Leng Siao Kiam Hek tiga orang dengan mengorbankan sepuluh tahun jerih payah, digunakan untuk mempertahankan benar-benar terbukti sangat rapat tiada berlubang kelemahan. Kendati ilmu pedang yang digunakan Sutolim amat ganas dan dasyat, tak berhasil juga ia menggerakkan pemuda sitan itu untuk mundur barang setengah langkah pun. Tan kia beng yang sejak turun tangan tuntas memilih posisi bertahan, sudah tentu dalam hatinya punya alasan-alasan tersendiri. Ia mengerti daya kekuatan dari tujuh partai besar, setelah angkatan tua menemui ajalnya bakat-bakat yang baik pun tinggal sedikit sedangkan dari angkatan muda ia cuma melihat Saki serta si Hwan dua orang saja memiliki kepandayan tinggi. Pihak Heng San Pei sejak kematian Heng Sanit Ho selama ini tidak berkembang, dan sekarang secara tiba-tiba muncul seorang yang bernama Sutolim sudah tentu dalam hatinya merasa terperanjat, dalam hati pun lantas ada maksud untuk bikin jelas urusan ini. Oleh sebab itu selama ini ia hanya bertahan tanpa melancarkan serangan-serangan balasan. Benarkah Sutolim hasil didikan dari Siong Hang Tua Tiang? Keadaan yang benar bukan begitu. Kiranya tempo dulu setelah Pek Loh Suseng dengan mengajak dua orang Loh Chiampo Eeng San Pei mencari Tan kia beng untuk menuntut balas, siapanya na bukannya berhasil menuntut balas bahkan salah seorang dari kedua Tua Tiang itu menemui ajalnya, dalam hati ia merasa sedih bercampur gusar seorang diri lelaki sisya ini berlari di atas puncak yang tertutup salju. Pikirnya dalam hati, sejak Heng San Pei didirikan oleh Chow Su hingga ratusan tahun ini apakah benar-benar tidak ada seorang manusia berbakat pun tujuannya berlari ke sana kemari pertama ingin mencari tahu tempat persembunyian dari dalam gua atau di balik air terjun berhasil memperoleh obat mujarab yang dapat menambah kekuatan tenaga luekangnya. Tindakan tersebut boleh dikata merupakan hayalan setinggi langit, di kolong langit mana mungkin ada kejadian sedemikian kebetulan. Hari itu sewaktu ia berlari-lari di atas sebuah lembah gunung mendadak matanya terasa silau dan tahu-tahu dirinya sudah terjebak di dalam sebuah hutan buah taus. Walaupun ia sudah berusaha keras untuk mencari jalan keluar tapi tidak berhasil juga menemukan, ia merasa hutan buah taus itu benar-benar amat dasyat sekali sehingga akhirnya Peklo Suseng jadi putus asa dan menghela nafas panjang. Hei, tidak aku sangka aku si Aicu pembukannya menemui ajal di tangan musuh, sebalinya mati di tempat ini, ketika itulah mendadak. Dari samping telinganya terdengar suara berat dari seseorang sedang menegur, siapa kau? HMM, kamu orang sudah terjebak di dalam barisan Tauhoutin yang disengaja Pinto atur. Jika kau suka menyebutkan asal-usul perguruan serta tujuanmu secara jujur, maka Pinto akan tolong kau keluar dari dalam barisan. Tetapi, jikalau kau berani berbohong, Pinto pun tidak akan buang banyak tenaga untuk menggubris dirimu lagi. Mendengar teguran tersebut, Peklo Suseng baru tersadar jika ia sudah terjebak dalam sebuah barisan aneh yang sengaja diatur orang lain, dengan cepat ia menyahut lantang, Tecu adalah Peklo Suseng dari Hang Sanpei. Kedatanganku kemari adalah ingin menyambangi beberapa orang Ciam Puee dari perguruan kami yang sedang mengasingkan diri, bagaimana sebutanmu dengan Syokok To'o Tiang Tempo dulu adalah susok dari Ciam Bunjin kami, HAA, 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 urusan ternyata ada demikian kebetulan tiba. Tiba terasalah angin dingin menyambar lewat tahu-tahu di hadapan matanya sudah bertambah dengan seorang To'o Tiang yang amat tua dengan rambut serta jenggot yang memutih semua, walaupun rambutnya sudah memutih tapi air mukanya merah cerah, jubahnya berkibar-kibar bagaikan dewa. Dia adalah anak murid dari Aliran Sian Bun, begitu melihat munculnya Seng To'o Su Tua, dengan rasa penuh hormat tanpa terasa sudah bongkokkan badannya menjura. To'o Tiang itu menggerakkan hutinnya seraya tertawa terbahak-bahak. HAA, 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 cepat bangun, tak usah pakai banyak adat, mengikuti kebutan hutinnya itu, segulung tenaga lunak yang amat hebat segera menahan badannya yang sedang membongkok. Entah siapakah gelar Chiampo'e bolahkan Buampo'e mengetahuinya kembali tanyanya dengan sikap hormat. HAA, 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 tempat ini bukan tempat yang sesuai untuk berbicara mari aku pimpin kau untuk keluar dulu dari barisan ini. Dengan memimpin Pek, Klo Suseng ia berjalan putar belok dalam hutan Tao tersebut dan akhirnya berhasil keluar dari barisan menuju ke sebuah lembah gunung yang suci. Kembali mereka melewati sebuah jalan kecil yang di kanan kirinya tumbuh berbagai bunga menyiarkan bau semerbak, akhirnya sampailah kedua orang itu di depan sebuah loteng bambu yang dibangun sangat rapi. Dapat diduga loteng bambu ini tentunya tempat tinggal dari Tao Tiang itu, ketika Seng Tao Su Tua mengajak ia memasuki loteng bambu itu sekali lagi Pek, Klo Suseng merasa terperanjat. Kiranya ia sudah menemukan Seng Chiang Bun Su Sioknya, Siong Hok Tao Tiang yang sudah lenyap tiga tahun lamanya saat ini sedang berdiri di atas peraturan menyambut kedatangan Tao Su Tua itu. Ia sama sekali tidak pernah menduga bisa menemui Su Sioknya di tempat ini, buru-buru badannya bergerak maju untuk memberi hormat. Su Siok, secara bagaimana kau bisa sampai di sini? Kisah ini sukar dilukiskan dalam sepatah dua patah kata, kau kasih hormat dulu kepada Su Siok Chou Musahut Siong Hok Tao Tiang sambil menggeleng dan menghela nafas panjang. Haa, 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 tidak perlu, tidak perlu, cepat duduk ee, di mana Lim Jai sedang berlatih pedang di belakang gunung sahut Siong Hok Tao Tiang sangat hormat. Tao Su Tua itu mengangguk lalu putar badan dan berjalan masuk ke ruang sebelah. Menanti si Tao Su Tua itu sudah berlalu, Siong Hok Tao Tiang baru menerangkan siapakah orang tua itu. Kiranya Tao Su Tua itu adalah seorang Ciam Poe dari perguruan Hang San Pei yang bergelar Wuxian, karena bakatnya baik saja ingat bagus, sampai ini hari masih menyimpan beberapa macam kepandayan silap perguruan yang sudah lenyap dari peredaran, tidaknya Nadia sewaktu berkelana ke sana kemari akhirnya menemui tempat itu. Lo Ciam Poe dari perguruan kita banyak jumlahnya, kenapa Su Su Tua katakan Su Tua adalah satu-satunya angkatan tua yang masih ada kata Pek Loh Su Seng dengan suara rendah, alisnya berkerut. Ia pun lantas menceritakan secara bagaimana ia menemukan Chi Siong Chu serta Lu Siong Chu lalu bagaimana mereka datang mencari Tan Kiabeng untuk menuntut balas dan akhirnya secara bagaimana menderita kekalahan. Siong Hok Tao Tiang mengangguk. Urusan ini tak bisa disalahkan agak sembrono, tahu kau kecuali kuil pusat di atas gunung Hengsan, masih ada berapa. Banyak kuil cabang yang tersebar di mana-mana pendiri-pendiri dari kuil-kuil itu kebanyakan dikirim oleh pihak Siam Yen Kuan yang turun-temurun menguasai kuil tersebut walaupun dengan partai kita tiada hubungan lagi tapi urusan tingkatan masih mengikuti urutan dari partai kita, Chi Siong Chu yang kau temui kemungkinan sekali Seng pemimpin dari kuil cabang tersebut setelah diberi penjelasan Pek Loh Su Seng baru-baru jadi paham, demikianlah mereka berdua pun bercakap-cakap beberapa saat lamanya. Tiba-tiba terasa angin tajam menyambar lewat, dari tempat luaran meloncat masuk seorang pemuda tampan yang langsung menyapa Siong Hok Tao Tiang dengan sebutan Sushok kemudian dengan pentangkan biji matanya ia Pek Loh Su Seng tajam-tajam. Dia adalah Suheng Musyai Chu pengkata Siong Hok Tao Tiang sambil menuding ke arah Pek Loh Su Seng. Dengan gelar Pek Loh Su Seng, lain waktu kalian berdua baik-baiklah bergaul, kemudian kepada Pek Loh Su Seng ujarnya pula. Ia bernama Sutoin, kepandayan silatnya memperoleh pelajaran langsung dari Sushok kecemerlangan perguruan kita akhirnya harus tergantung pada dirinya. Pek Loh Su Seng kasarnya memang seorang yang berwatak sombong, pada hari-hari biasa ia terlalu menganggap tinggi diri sendiri walaupun di luaran ia tidak mengucapkan sepatah katapun tapi dalam hati 120% merasa tidak percaya, pikirnya, mungkin perkataan ini sengaja diucapkan Sushok untuk menghormati diri Sushok Chou. Waktu itu Suto Lim sudah berjalan ke hadapannya, bongkokkan diri menjura dan berkata lantang, Siaw Te Suto Lim menghunjuk hormat buat Suheng Pek Loh Su Seng tersadar kembali dari lamunannya buru-buru ia bangun berdiri balas memberi hormat. Sute, tidak usah banyak adat.